Sekarang ke menu berikutnya Ini adalah, ini adalah namanya Terang si Fancy Fancy Ratan Tapi kenapa ya Kalau Chinese itu identik dengan merah ya Iya kan Kalau Imlek merah Lihat di kerang hijaunya nih Coba ya Kita buktikan aja seperti apa Ini aku cobain dari si Bihunnya yang udah di Dan jatuh seperti nyemak gitu ya, kering kagak, basah juga kagak Ayo guys Bukannya mamam Aku cukup aget dengan si Gumbunya, aku pikir Ini tuh cuma pepper biasa Ternyata guys Ini dia ada menambahkan Bukan menambahkan, menurutku ini cenderung dominan banget Si rasa malaknya Iya bener ini malak kan Emang ada malaknya Emang malak Ada malaknya Ini lah pokoknya ya Sekarang aku mencobain si kerang Lihat ini Ini kerang apa namanya? Terlupa sih ya Kerang darah Ini aku kerang hijau Sumpah melut kita yang sembi il Baal Makanya gue kaget lah Ada malahnya gitu Pedas banget Untuk sebagian orang mereka tuh malah mencari malak Malaria Ayo 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 Kerangnya tuh tekstur lembut banget Dan yang paling pertama tau pak Kesan pertama Kerangnya tuh fresh banget Iya Iya Gak ada aroma amis-amis yang lekek apa bagaimana gitu Iya Tapi yang keluar yang aku suka dari si Bumbu ini ya Dia tuh malahnya tuh gak gelondongan Jadi mungkin sentan udah diantuin Iya Jadi tuh Gak langsung keletuk di lidah gitu loh Gak pecah di lidah Jadinya tuh dia tuh masih Membauri si makanannya gitu Malahan justru gak terlalu Gak terlalu baal banget harusnya Nih sekarang liatin Emang begitu ya Mike Bener apa kata Mike Bener guys Nah ini kerangnya Mau aku kauhinin nama An Ashi Dan jujur si Bihun Amasih apa namanya tuh Si jamur Tau gak bener-bener lebut banget Kerang yang bermandikan bumbu yang asin Pedes Seger kayak gini Dijamin bakalan memanjakan lidah kalian semua Kalian harus banget cobain si food spesial Chinese ini Bismillahirrahmanirrahim Makan Selain rasanya yang nyoy Kerangnya juga gak ada amis-amisnya sama sekali Duetin kerangnya sama nasi yang pulen guys Asli guys Napsu makan aku jadi bertambah Nah yaudah kalau gitu Kalau masih panas Eh masih panas Masih pedes Kita mau cobain menu berikutnya deh Apa yang namanya nih? Ini namanya Sincang Chicken Sincang Chicken Begini modelannya Ini berbeza Ya makanya Aku gak tau belum nyobain rasanya Nih buat kamu tuh 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 Tidak Jadi kalau menurut aku buat kalian yang gak mau makan nasi Pake ini aja Exactly Udah potato aja sama si ayamnya Oke? Ayo Bismillahirrahmanirrahim Pas aku gerogotin ayamnya Dagingnya langsung melepaskan diri guys Saking empuknya Kamu tau gak sih Ada rasa yang kembar kayak gini makanan India Kari Kari Iya Cuma kalo dia kan karinya kuning kan Kalo ini merah Merah Dan ini ada rasa sensasi-sensasi pedesnya dikit Mungkin kayak black pepper lain gak sih Tuh Ada kentangnya Kentangnya wuuuuk banget Sama si waternya Portal Ayo Sensasi rasa pedes dari black peppernya Meresap dengan sempurna ke ayam nih Ada rasa ketumbarnya juga di atas Ini kayak keremet Keremet betul Kalo si kari ini ya Kayak Tia Nor bilang tadi Ada kayak rasa ketumbarnya gitu loh Iya kan Kayak membedakan dengan kari India Menurut aku ya gitu Guys Kalo kalian mau tau alamat Dan menu apa yang cek kita makan hari ini Jangan lupa di follow Instagram Bikin Laper at Bikin Laper Trans TV Kalian juga bisa loh guys Merekomendasiin Menu-menu apa aja yang harus kita cicipin Langsung di follow sekarang ya